Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulonprogo dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya meningkatkan peran dan kualitas perempuan pengawas pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Bawaslu Kulonprogo menjelaskan kegiatan pembinaan aparatur pengawas pemilu juga bertujuan untuk mengapresiasi perempuan pengawas pemilu. Menurut Bawaslu Kulonprogo, keterlibatan perempuan sebagai pengawas diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kuota saja, tapi perempuan pengawas pemilu juga harus meningkatkan kualitas dan kemampuan serta dapat mengembangkan diri. Sementara itu, Ketua Bawaslu D.I.E. Sutris Nowati dalam pemaparannya mengatakan perempuan menjadi penting dalam penyelenggaran pemilu. Menurutnya demokrasi dianggap sebagai dunia yang maskulin sehingga tidak banyak perempuan yang terlibat dalam pemilu. Untuk itu, Sutris Nowati mengatakan dibutuhkan keterlibatan perempuan untuk bersama-sama menyukseskan dan melaksanakan pesta demokrasi yang berkualitas, bermartabat, dan setara. Sama-sama mengawal pemilu di Kulonprogo, karena kalau kita berbicara pengawas pemilu, perempuan, kita tidak hanya berbicara terkait angka, tapi bagaimana kemudian perempuan pengawas pemilu ini juga bisa terlibat, berpengaruh, untuk menghasilkan pemilu-pemilu yang positif, pemilu-pemilu yang tersebut.